Berlibur adalah salah satu cara untuk memanjakan diri sebelum akhirnya kembali melakukan pengembangan diri dalam hidup bermasyarakat. Bicara tentang berlibur, negara kita adalah jagonya, menyediakan tempat liburan indah dan menawan. Salah satunya karena keeksotisannya. Konon, tempat-tempat eksotis ini memiliki kisah mistis lho. Di video kali ini, mari kita menyelesuri tempat-tempat liburan di Indonesia yang berduansa eksotis namun memiliki kisah mistis. Kita akan bahas 3 tempat liburan eksotis tapi mistis di Indonesia. Yang pertama ada Telaga Remis. Telaga Remis yang berada di desa Kadewula, kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terlihat begitu indah karena memiliki pepohonan pinus yang mengelilingi telaga ini. Begitu kita menginjakan kaki di telaga ini, kita akan merasakan suasana yang asri dan tenang. Pemandangan air berwarna birunan indah nyatanya cocok sekali buat kita yang ingin menenangkan pikiran dengan udara yang sejuk untuk menghempaskan penat. Namun, kamu tahu gak, So? Kalau Telaga Remis ini memiliki legenda yang menyedihkan. Konon, air dari danau ini merupakan luapan air mata pangeran Purbaya yang kalah perang melawan elang sutajaya dari Kraton Cirebon. Awalnya, ia bersama dengan rombongan kerajaan Mataram untuk menagih upeti dari Kraton Cirebon hingga memicu peperangan di kaki Gunung Selamat. Namun, pangeran Purbaya dikalahkan oleh elang sutajaya yang memiliki bala bantuan dan membuat pangeran Purbaya kewalahan. Setelah kalah dari peperangan tersebut, pangeran Purbaya dinasehati oleh elang sutajaya yang membuat pangeran Purbaya menangis tiada henti hingga air matanya berubah menjadi telaga dan pangeran Purbaya berubah menjadi kurat. Yang selanjutnya ada air terjun Bangkong. Air terjun Bangkong berada di daerah Ciamis yang pastinya menyajikan keindahan dan kesejukan alam yang luar biasa. Jika kalian datang ke air terjun Bangkong pada saat musim penghujan, air terjun ini akan terbelah menjadi dua bagian karena debit air yang semakin besar. Inilah yang membuat para pengunjung yang datang ke air terjun ini selalu ingin menyaksikan keindahan yang ada di Curug Kuningan satu ini. Konon, air terjun Bangkong ini didiami oleh seekor katak besar jelmaan Abah Wiria. Cerita bermula pada saat Wiria datang ke daerah Kuningan untuk menambah ilmu kebatinannya di sebuah air terjun yang ia temui. Tidak hanya melakukan pertapaan di air terjun ini, Wiria juga bergaul dengan masyarakat sekitar dan mengajarkan cara membuat gula merah. Hari demi hari hingga tahunan yang telah dilalui, Abah Wiria tiba-tiba menghilang dari pertapaannya yang membuat masyarakat merasa kehilangan. Hilangnya Abah Wiria disertai dengan suara kodok yang selalu terdengar di sekitar air terjun. Yang mengherankan, bunyi kodok tersebut akan hilang jika didekati. Karena itulah masyarakat setempat menamainya dengan sebutan Curug atau air terjun Bangkong dalam bahasa Sunda. Dan yang terakhir ada Air Putri Kabupaten Seram bagian barat memiliki objek wisata air yang bisa dijadikan spot menarik untuk berlibur yaitu wisata air putri. Objek wisata ini masih sangat alami. Bahkan untuk mencapai tempat ini kita harus melalui jalan tanah yang kurang baik. Dan ternyata ada kisah mistik loh dibalik tempat wisata sekitar daerah suku Buton ini. Kisah ini berawal dari seorang putri bernama Putri Taina di mana ia merupakan putri dari kerajaan yang dibantai oleh Belanda. Namun ia menjadi satu-satunya yang selamat dan berhasil melarikan diri. Ia diselamatkan oleh raja dari kerajaan lain yang bernama Soya. Namun ternyata Putri Taina Luhu telah dihamili oleh para serdadu Belanda yang menangkapnya. Ia memutuskan untuk pergi dari kerajaan Soya. Ia menaiki kuda kerajaan dan pergi menyusuri hutan belantara yang dinginan mencengkam. Lalu menggilang di hutan. Kisah Putri Taina Luhu ini menjadi sebuah cerita rakyat Maluku yang dikenal sebagai kisah Nenek Luhu. Di mana sang nenek yang merupakan penjelmaan Putri Taina Luhu akan muncul ketika hujan lebat dan mulai menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Jadi gimana Sok? Ternyata tempat-tempat berlibur yang indah dan sejuk juga selalu punya legenda di belakangnya. Sebegitu kayaknya negeri kita yang selalu dihiasi dengan kekuatan cerita rakyatnya. Sebagai generasi muda kita juga bisa ambil peran loh dengan menjaga kelesarian legenda-legenda yang tumbuh di masyarakat. Bukan semata-mata untuk mempercayainya. Tapi untuk saling menghargai beragam kepercayaan di Nusantara saat kita berkunjung ke suatu tempat.